Jadi yang minum obat itu masih bipolarnya aja, terus kedua aku dapet terapi dari psikolog, setiap minggu aku harus ke psikolog, konsul terapi. Dan ketiga ini yang paling penting banget buat teman-teman semua juga, jalani hobi kamu. Mungkin aduh, hobi apa ya hobi aku ya? Dulu juga aku nggak tahu. Kamu kayak membaca pikiranku deh. Tapi cari hal-hal yang kita suka itu apa, contoh kecilnya aja deh misalnya masak. Jadi kita cari copy mechanism nanti loncatnya ke hobi gitu. Jadi itu bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada, itu yang aku rasain. Dan memang psikiater aku juga bilang, aku kan suka nge-gym, ya kamu udah kamu olahraga aja, kamu nge-gym aja. Itu bisa mengendalikan fase-fase yang ada. Dan memang itu it works ke aku. Oke. Aku lebih stabil pokoknya deh kalau udah olahraga, kalau udah nge-gym.